Sementara itu, pemirsa perhelatan bola voli profesional Proliga 2023 akan kembali digelar di Gor Tridharma PT Petro Kimia Gersik. Putaran kedua ini diikuti 6 tim putri dan 8 tim putra. Setelah sukses menggelar putaran pertama, kompetisi bola voli Proliga putaran kedua akan kembali digulirkan di Gor Tridharma PT Petro Kimia Gersik. Sejumlah tim sudah mulai melakukan latihan di Gor Tridharma, salah satunya Surabaya Bin Samator. Sementara itu, tuan rumah tim Putri Gersik Petro Kimia Pupuk Indonesia di kandang sendiri akan melakoni dua laga melawan dua tim kuat di kelasemen 1 dan 2, yakni Jakarta Pertamina Fastron dan Bandung BJB Tandamata. Putaran kedua ini akan mempertontonkan permainan ketat dari total 6 tim putri dan 8 tim putra. Seluruh tim akan mengejar poin untuk bisa mengamankan tiket menuju ke Final Four. Bola voli Proliga 2023 digelar mulai tanggal 2 hingga 5 Februari 2023. Proliga ada tahun 2023, tetap kami selenggarakan dengan 3, jadi putaran pertama kemarin sudah diselenggarakan, putaran kedua kita selenggarakan nanti sampai kota Georgia. Kemudian kita lanjutkan di putaran Final Four. Putaran Final Four biasanya 2 kota, ini untuk tahun 2023 kita selenggarakan di 3 kota. Kemudian kita tutup nanti tanggal 18 dan 19 Maret Grand Finalnya di kota Georgia.